Hai dah itu enggak Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun salah Apa kabarnya Alhamdulillah Pak Mohon maaf ya Pak Jangan berjalan Jangan berjalan Oh ya Pak Untuk sekolah itu apa yang gak bisa ya kan Selalu konten akan ditemukan Dari panggilan guru kan Alhamdulillah bisa Kemulai dengan Pak Alhamdulillah sebagai pengawas di SDN 25 tahun Oke Jadi maksud dan tujuan saya Saya ditugaskan Di PPG Untuk Memawancarai Pengawas Tentang identifikasi Masalah-masalah yang sudah Saya temukan Di sekolah Jadi ada dua Permasalahan Yang saya temukan Pak Yang pertama itu tentang Masih Rendahnya atau Sulitnya Siswa Melakukan Perol ke depan Dalam proses pembelajaran Untuk praktiknya Ya untuk praktiknya Pak Jadi masih sulit Siswa melakukan Perol ke depan Dan yang kedua Ini Tentang masalah literasi Pak Waktu literasi Jadi saya temukan Siswa kita di kelas 4 Kelas 4 SD Ini masih ada yang Belum lancang untuk membaca Atau Ya memang itu Kita ada kerjaan ini Mau Ini kan Dampak daripada Pandemi ini kan Lebih banyak kepada Pembelajaran Terbatas Terbatas gitu kan Dengan kelas Waktu yang Ditarus Nanti Ini Identifikasikan saja Pak Ya Jadi Untuk yang pertama Pak Menurut Pendapat Bapak Berdasarkan Kajian teori Yang telah saya Sampaikan tadi Apakah Sudah sesuai Pak Dengan Identifikasi Masalah yang saya Angkat Kalau saya lihat Dari Yang Bapak Sampaikan Gerak Yang Bapak Ajukan Itu Memang untuk Gerakan Kero Kedepan Itu Memang Terutama Dilihat Dari Postur Anak Memang Kadang-kadang Untuk gerakan Kero Kedepan Memang Tidak Semuanya Dikosir Anak Pasti Ada Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Salah satunya Memang Postur Badan Sehingga Ketika Melakukan Gerakan Bersama Itu Ada Yang Gagau Jadi Emang Kadang-kadang Banyak Kita Temukan Di Saat Praktik Di Postur Postur Tumuh Yang Besar Itu Melakukan Prograf Jadi Berdasarkan Masalah Tadi Pak Penggunaan Media Audiovisual Apakah Bisa Memantu Dalam Proses Pembelajaran Itu Sangat Membantu Pak Saya Seperdapat Karena Memang Kalau Kita Memberikan Teori Dan Traktek Itu Kan Ada Jedar Kadang-kadang Ketika Bapak Memberikan Tutorial Untuk Bagaimana Teknik Daripada Rol Kedepan Kalau Menggunakan Video Visual Contoh Contoh Itu Sangat Mendukung Pak Dan Sangat Baik Apalagi Ketika Tidak Tidak Bisa Kita Lakukan Outdoor Di Luar Alam Kita Bisa Membentukkan Media Dan Kita Bisa Membentukkan Semua Media Tambahan Di Dalam Perluanan Bisa Membantu Proses Yang Berikutnya Menurut Bapak Bagaimana Solusi Yang Dapat Saya Lakukan Supaya Permasalahan Yang Saya Alam Ini Bisa Teratasi Agak Gagal Dipikir Ini Memang Kajian Kajian Kalau Memang Dari Sisi Postur Badan Anak Itu Yang Menyebabkan Secara Maksimal Kita Lakukan Lalu Kedepan Kita Lakukan Serat Lampar Mungkin Bisa Kek Samping Kemudian Bisa Kek Kanan Dan Itu Bisa Tidak Bisa Diterpaksakan Karena Kalau Diterpaksakan Barangkali Patah Jadi Kita Bisa Menggunakan Teknik Teknis Yang Kedua Barangkali Saya Lihat Impa Kita Memang Untuk Matras Terbatasnya Dua Yang Bisa Berfungsi Dan Kesiswa Itu Hampir Mau 20 Lebih Kalau Kita Dengan Satu Pertemuan Dua Kali Tiga Lima Menit Mungkin Tidak Bisa Maksimal Untuk Giliran Jadi Mungkin Nanti Kita Bisa Kondisikan Dalam Menambah Matras Kemudian Mengintensikan Latihan Ketika Di rumah Mungkin Di atas Kasur Kemudian Untuk Langkah Berikutnya Memang Bapak Mungkin Paham Bisa Banyak Pakar Bidang Bidang Olahraga Bagaimana Merefektifkan Supaya Bisa Cepat Teknik Jadi Satu Pesan Saya Jangan Faksakan Mungkin Bertampak Pada Bidang Bidang Samping Kemudian Menambah Matras Terisara Lebih Efektif Pembelajaran Terima kasih Pak Untuk Yang Permasalahan Yang pertama Saya Lanjut Ke Permasalahan Yang kedua Tentang Literasi Jadi Menurut Bapak Bagaimana Solusi Yang dapat Saya Lakukan Supaya Pemasalahan Khususnya Dalam Hal Literasi Ini Dapat Teratasi Pak Masalah Literasi Kita Memang Tidak Bisa Mencahkan Melayu Sendiri Pak Sebagai Guru Walahraga Memang Harus Memanfaatkan 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 Membaca Itu Mendukung Tidak Sekolah Bagaimana Sampaikan Kemampuan Membaca Bagaimana Langkah Untuk Mungkin Berkaitan Bacaan 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 Jidak Polar Ada Teknik Teknik Teori Rol Kedepan Tidak Memang Bacaan Bacaan Sangat Sangat Terkebut Kalau Kita Mendapatkan Genjala Literasi Di Sekolah Yang Pertama Pemerintah Dalam Hal Ini Secara Secara Berselanjutan Secara Bergenjang Sudah Menyiapkan Program Gerakan Literasi Sekolah Dijangankan Secara Nasional Provinsi Kabupaten Kota Bahkan Sekolah Untuk Itu Bapak Mungkin Bisa Mengajak Literasi Itu Murukas Empat Untuk Membantu Bagaimana Supaya Literasi Membaca Ini Terutama Bagi Anak Yang Agak Lemah Tadi Bisa Ditingkatkan Kemudian Untuk Dari Sisi Materinya Mungkin Bapak Bisa Menyodorkan Buku-buku Tentang Olahraga Dipajangkan Di sudut Literasi Yang Ada Di Kelas Di Perpustakaan Buku-buku Tentang Olahraga Tidak Hanya cerita Titik Cerita Tentang Lingkungan Dan sebagainya Tapi Tidak Melahirkan Tapi Saya Ketika Titikkan Satu Dua Buku Pengawas Sekolah Khusus Khusus Di Kecamatan Sekadar Hidup Dan Sekadar Hulu Kita Selalu Mendapat Airaan Dari Kuala Dinas Melalui Tindak Lanjut Ada Forum Menulis Forum Siswa Menulis Ada Hubungannya Dengan Gerakan Literasi Sekolah Di Sini Dari Dinas Hal ini Melalui Pengawas Sekolah Sudah Melaksanakan Gerakan Gerakan Penyuluhan Penyuluhan Sampai Kepada Penyediaan Serana Serana Buku Di Sekolah Barangkali Memang Dari Sisi Kemampuan Membaca Ini Kita Harus Menarik Benang Merahnya Diantaranya Adalah Sejak 2019 20 21 Ini kan Kita Banyak Pembelajaran Yang Tidak Bisa Kita Laksana Secara Tetap Muka Sehingga Pantauan Guru Atau Bimbingan Guru Pada Kemampuan Baca Itu Terbatas Memang Menganut Menganakan Proses Belajaran Tentang Muka Yang Terbatas Jadi Itulah Salah Satu Solusinya Giat-giatnya Adalah Setelah Kita Mulai Muka Normal Tahun Tahun Pelajaran 2022 2023 Ini Kita Giatkan Kembali Detekasi Di Sekolah Karena Kita Maksimalkan Sudut Sudut Baca Di Setiap Kelas Di Semua Satu Pendidikan Terbatas Pengawas Terbatas Nanti Melalui Pengawas Sekolah Di Kompaten Kita Upayakan Untuk Menikankan Bagian Membaca Jadi Yang berikutnya Pak Terakhir Jadi Bagaimana Kebijakan Dari Dinas Pendidikan Terkait Mengatasi Tambatan Tentang Kerendahnya Liberasi Khususnya Di Kompaten Sekadah Untuk Mengatasi Rendahnya Tingkat Kemampuan Diterasi Anak Terutama Usia SD Terutama Usia Membaca Itu Ini Kelas 2 Kelas 3 Itu Sebenarnya Anak Sudah Membaca Sudah Perkimal Sebenarnya Ini Melalui Rapat Kerja Kati 2 Senin Yang Lalu Setiap Apel Senin Memang Masalah Ini Terangkat Salah Satunya Memang Di Forum Rapat Kerja Itu Memang Seperti Yang Saya Katakan Lihat Tadi Bahwa Untuk Literasi Ini Memang Kita Perlu Menghidupkan Kembali Di antaranya Ada Berbagai Program Yang Bekerja Sama Dengan Kerasipan Daerah Melalui Perpustakaan Daerah Ada Berbagai Lomba Maksud Lomba Baca Musik Lomba Cerita Pendek Yang Tentunya Untuk Meramu Materi Cerita Itu Anak Terus Membaca Lebih Termotivasi Lebih Lebih Biat Lebih Jadi Terima kasih Coba Atas Waktu Yang Sudah Diberikan Menyempatkan Waktu Misrat Bapak Untuk Saya Wajar Maaf Pak Ilham Semoga Pak Ilham Pun Lancar Dan Saya Lihat Memang Materi Bapak Angkat Sudah Sesuai Dengan Kondisi Reli Lapangan Kapasitas Sebagai Guru Lajar Juga Sebagai Bagian Dari SD 25 Ampa Itu Memang Tidak Bisa Lepaskan Kolaborasi Antara Bumat Pelajaran Dengan Dulu Kelas Itu Memang Harus Di Pergerak Lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Selamat Pai Hap Oke Semoga Sukses Pak Apakah Sukses Sukses Arbus Dari Apu Sukses Arbus Sukses Sukses Sukses